Saudara-saudara saya ingin membagi sesuatu dengan kita pada malam hari ini Dimana saya memberikan tema atau judul dari apa yang saya mau bahas ini Yakni manusia tidak bisa diselamatkan Maksud saya bukanlah bahwa manusia sama sekali tidak bisa diselamatkan Saya bermaksud menyatakan sesungguhnya melalui ini adalah bahwa Manusia itu tidak bisa diselamatkan melalui sejumlah cara Yang mana banyak orang mengira bahwa melalui hal-hal itu manusia bisa diselamatkan Yang pertama itu adalah bahwa manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baik Manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baik Mungkin bisa dikatakan bahwa hampir seluruh agama di dunia ini Kalau tidak mau dikatakan sebagai semua agama di dunia ini Selalu mempunyai konsep bahwa perbuatan baik itu mempunyai andil di dalam menyelamatkan mereka Maka mereka dengan berbuat baik mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan Dengan berbuat baik mereka bisa memperoleh hidup yang kekal Dengan berbuat baik maka mereka bisa mencapai surga Maka dengan amal saleh mereka Dengan segala macam tindakan kebaikan mereka Mereka merasa atau menganggap bahwa mereka bisa diselamatkan melalui itu Karena itu maka hari ini saya menyampaikan bahwa manusia tidak bisa diselamatkan Pertama melalui perbuatan baik Mengapa manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baik Karena begini saudara-saudara Bahwa Alkitab berbicara bahwa tanpa iman seorang itu tidak bisa berkenan kepada Allah Tanpa iman manusia tak mungkin berkenan pada Allah Sehingga manusia yang tidak beriman Dalam hal ini mereka tidak beriman kepada Kristus Tidak mungkin mereka berkenan pada Allah Biarpun mereka mempunyai perbuatan baik yang begitu banyak Juga bahkan dalam Roma 14 ayat yang ke 23 itu dikatakan bahwa Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa Sehingga semua perbuatan baik kita Kalau itu dilakukan tanpa iman Maka itu bukan saja menjadi tidak baik Bukan saja menjadi tidak berkenan pada Allah Tapi justru itu menjadi dosa Coba saudara terapkan ayat ini Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa Segala sesuatu itu kan tentu segala sesuatu Misalkan Menolong orang yang sakit Tolong orang sakit itu kan baik Tapi coba Menolong orang sakit itu diterapkan dalam ayat itu Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa Maka menolong orang sakit yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa Maka pada waktu seorang itu melakukan tindakan kebaikan yaitu menolong orang sakit Tapi begitu Allah melihat bahwa di dalam dirinya itu tidak ada iman Maka dia menjadi berdosa dengan perbuatannya itu Memberi persembahan itu baik Tapi pada waktu orang memberi persembahan tidak berdasarkan iman Maka waktu dia memberi persembahan itu menjadi dosa Pergi ke gereja untuk kebaktian pun itu baik sebenarnya Tapi kalau dia melakukan itu pergi ke gereja untuk kebaktian tanpa iman atau tidak berdasarkan iman Itu adalah dosa Maka disini kita bisa lihat bahwa kebaikan kita pun tanpa iman itu menjadi dosa Pertama-tama kita harus sadar bahwa kejahatan kita itu sudah dosa Kalau kejahatan kita itu sudah dosa Lalu kebaikan kita yang tanpa iman itu jadi dosa lagi Maka sebenarnya seluruh hidup kita adalah dosa Sehingga di mata Tuhan Allah sesungguhnya tidak ada yang namanya perbuatan baik dari manusia Itu tidak ada Makanya dalam Roma pasal 3 ayat 10-12 Mereka semua menyeleweng dan seterusnya Tidak ada seorang pun yang berbuat baik Seorang pun tidak Mengapa kok Alkitab mengatakan tidak ada orang yang berbuat baik? Karena apa? Kejahatannya itu dosa Tapi perbuatan baiknya yang tanpa iman itu juga jadi dosa Maka seluruh hidupnya hanya dosa, dosa, dosa Berarti sesungguhnya perbuatan baik yang benar-benar baik di mata Tuhan itu tidak pernah ada Karena perbuatan yang sungguh-sungguh baik di mata Tuhan itu tidak ada Maka mana mungkin manusia itu diselamatkan melalui perbuatan baiknya yang sebenarnya tidak ada di hadapan Tuhan Itu persoalannya Ada banyak ayat kitab suci yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dibenarkan atau diselamatkan melalui ketaatan terhadap hukum taulat Dalam hal ini adalah ketaatan pada firman Tuhan dan juga perbuatan-perbuatan baik Maka manusia tidak bisa diselamatkan Pertama-tama melalui perbuatan baik Karena perbuatan baik itu di mata Tuhan dari seorang yang tidak beriman itu sama sekali tidak ada Itu yang pertama Lalu yang kedua adalah bahwa manusia tidak bisa dibenarkan melalui pertobatan Nah pertobatan yang saya maksudkan disini Definisi dari kata pertobatan yang saya sedang mau bahas ini itu adalah Perubahan hidup dari berdosa menjadi Dari sesuatu tindakan dosa menjadi tidak lagi melakukan itu Misalnya seorang yang mencuri berhenti mencuri Seorang yang memfitnah berhenti memfitnah Seorang yang membunuh berhenti membunuh Nah itu yang saya maksudkan dengan Pertobatan Nah disini perlu ditegaskan bahwa Manusia tidak mungkin diselamatkan melalui pertobatan Ingat ini penting sekali Karena banyak kali orang selalu berpikir bahwa Kalau kita bertobat dalam artian kita berhenti berdosa Maka kita akan diselamatkan Jadi kalau seorang pencuri berhenti mencuri Maka dia pasti akan masuk surga Seorang perampok berhenti merampok Maka dia pasti akan masuk surga Seorang pemfitnah Seorang pemaki Kalau dia berhenti memfitnah Berhenti memaki Seorang yang jahat sekalipun Kalau dia berhenti dari tindakan kejahatannya Maka otomatis dia akan masuk surga Ini salah saudara Kenapa? Karena kitab suci sebenarnya membahas Atau menyebutkan dosa itu sebagai hutang di hadapan Allah Kalau kita membaca atau mengingat doa Bapak kami Dalam doa Bapak kami itu Ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Ampunilah kami akan kesalahan kami Kata kesalahan Disitu itu menggunakan kata Yunani Opelema Dan Opelema itu lebih tepat diterjemahkan sebagai hutang Makanya di dalam Alkitab Bahasa Inggris itu Kesalahan kami Awal Debs Atau orang yang bersalah kepada kami Awal Debs Store Ingat kata Debs Collector Itu artinya penagi hutang Jadi dosa itu adalah hutang di hadapan Allah Nah Mata sekarang saudara Kalau dosa itu adalah hutang di hadapan Allah Coba pikirkan Bisakah hutang diselesaikan Dengan berhenti hutang Apakah hutang bisa dibereskan dengan berhenti hutang Kalau saya hutang pada saudara Seratus juta Lalu minggu depan datang lagi tambah seratus juta lagi Minggu berikut lagi tambah seratus juta lagi Sampai satu M Lalu akhirnya karena saya tidak ganti-ganti Sudara menjadi marah pada saya Terus Waktu saya melihat saudara sudah marah-marah pada saya Saya akhirnya minta maaf pada saudara Pak Ibu Maaf pak Saya janji Mulai sekarang Saya Bertobat Tidak akan hutang lagi Beres masalahnya Apakah beres Apakah benar beres Tentu tidak Saudara memang harus Atau saya memang harus berhenti hutang Tapi hal pertama yang perlu Terjadi adalah bahwa Hutang saya yang satu miliar itu harus diselesaikan lebih dulu Hutang saya yang satu miliar itu harus dibayar lebih dulu Setelah itu langkah kedua baru saya berhenti hutang Hutang saya tidak selesai hanya karena tadi saya hutang sekarang berhenti hutang Nah dosa itu hutang dihadapan Allah Sehingga Waktu saya menjadi seorang pencuri Maka dosa saya sebagai seorang pencuri tidak selesai hanya dengan saya berhenti mencuri Kalau saya adalah seorang Pemabok Maka dosa mabok saya itu tidak selesai hanya dengan saya berhenti mabok Dosa pembunuhan saya tidak selesai hanya dengan saya berhenti membunuh Tidak Karena dosa itu yang sudah kita buat itu menjadi hutang dihadapan Allah Itulah sebabnya maka Hutang itu harus dibayar Nah persoalannya adalah bahwa Dosa kita ini terlalu banyak Dosa kita ini terlalu berat Sehingga kita sendiri tidak sanggup memikulnya Nah karena itu maka saudara harus berpikir bahwa Pertama manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baiknya Kedua manusia tidak bisa diselamatkan melalui pertobatan dalam artian berhenti berdosa Nah kalau hutang perlu dibayar maka kita sekarang justru membutuhkan Karena hutang kita terlalu besar kita tidak bisa lagi membayar Kita butuh seorang penyelamat Atau seorang yang membayar hutang-hutang saya Dan orang itu harus tidak punya hutang Karena kalau dia punya hutang ya dia sama dengan saya juga Maka dia harus tidak punya hutang Dia bersih dari hutang Dan kekristianan mengajarkan bahwa orang Satu-satunya yang tidak punya hutang dosa kepada Allah Itu hanya Kristus Nah karena hanya Kristus yang tidak punya hutang Maka dialah yang dan dia juga adalah Allah Maka dia sanggup membayar seluruh hutang dosa saya Nah karena itu Maka di atas kayu salib sebenarnya Dia sedang membayar hutang dosa kita Makanya di dalam surat kolose Paulus berkata bahwa Dia telah memakukan surat Dia membayar hutang dosa Menghapus surat hutang kita Dengan memakukannya pada kayu salib Jadi jangan saudara hanya berdosa Lalu saudara berhenti berdosa Lalu saudara pikir aman Saudara pasti selamat Tidak Saudara membutuhkan orang yang membayar hutang dosa Yaitu Kristus Saudara perlu terima Yesus Kristus Sebagai juruselamat dan Tuhan dalam diri saudara Itu langkah pertama Nanti langkah kedua adalah bahwa Saudara berjuang atau berusaha Untuk bisa bertobat dari dosa-dosa saudara Maka setelah saudara memiliki juruselamat itu Maka yang mencuri harus berusaha untuk berhenti mencuri Tidak mencuri lagi Yang mabuk-mabukan berhenti mabuk Yang suka fitnah orang berhenti dari memfitnah Yang menipu orang itu berhenti dari menipunya Tapi nomor satu itu Menerima Kristus sebagai pembayar hutang juruselamat Itu harus ada terlebih dahulu Nah berarti disini malam ini kita belajar bahwa Manusia tidak bisa dilakukan Pertama lewat perbuatan baik Kedua melalui pertobatan dalam artian membuang dosa Tidak bisa Kalau begitu kita membutuhkan kembali kepada kitab suci Kitab suci mengajarkan bahwa manusia Dibenarkan atau diselamatkan Hanya karena iman saja Ingat Iman saja Dan bukan iman plus-plus Bukan iman tambah ini Iman tambah itu Tidak Hanya iman saja Dan ini semboyan reformasi adalah bahwa Sola fide Hanya iman saja Karena itu saudara Maka pastikan bahwa Mungkin saudara orang Kristen sejak dari Saudara kecil Tapi persoalannya Saudara sudah mempunyai Kristus sebagai juru selamat dalam hidup saudara atau belum Kalau sudah Bersyukurlah Kalau belum Saudara boleh aktif ke gereja Saudara bisa lakukan apa saja Semua itu bisa menjadi dosa Bagi saudara Karena itu maka Saudara pertama-tama Sambut Kristus sebagai Tuhan Dan juru selamat saudara Dengan ketelan beriman kepada dia Dan nomor dua adalah Berjuanglah Untuk membuang dosa-dosa saudara Bukan supaya diselamatkan Tepat sebagai bukti bahwa Saudara sudah diselamatkan Perbuatan baik kita Pertobatan kita Bukan penyebab dari keselamatan kita Tapi akibat dari keselamatan kita Biarlah apa yang sudah Saya bagikan ini Boleh jadi berkat bagi saudara Tuhan memberkati Shalom